Intro Rumah padat penduduk Belawan terbakar diperkirakan 37 rumah yang berada di Pondok Gongsol, Jalan Beliton Barat, lingkungan 5 Kelurahan Belawan 2 kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara habis dilalap sejago merah Api begitu cepat membara dikarenakan lokasi rumah padat penduduk dan disertai kencangnya tiupan angin Warga Belawan saling bahu-membau memadamkan api dengan alat seadanya untuk menyiram kobaran api tersebut Tak lama kemudian mobil pemadam kebakaran datang ke tempat lokasi kebakaran Langsung menyiram air ke arah rumah warga di landa kebakaran Selang beberapa jam kemudian api berhasil dipadamkan Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada terdapat korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai miliar rupiah Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkomedan PT Pelindo 1 dan Lantamal 1 Belawan tiba di lokasi kebakaran Ini kejadian kebakaran jam berapa Pak? Jam tengah 4 Ini ada berapa rumah kebakar ini Pak? Kira-kira puluhan rumah lah, kira-kira hampir 50-an Ini rumah-rumah dari, ini sebab kenapa Pak? Harus listrik, bentik Ini Jerman ini Pak? Dalam Lintun Barat Jadi asal api apa dari listrik ya? Ya pada saat akaran yang berada di sini kita tanya Ini rumah dari salah satu rumah yang berada di Bu Eva kalau gak salah Rami Katanya dari gas Dari mana Pak? Dari gas Gas dari siapa Pak itu Pak? Warga mana Pak? Warga Lintun Cita? Lintun 5, Blitun Barat Oh Blitun Barat Pak ya Ini ada berapa rumah yang terbakar ini Pak? Kalau diperkirakan sama yang belakang Yang belakang belum bisa kita pastikan Karena akses masuk kan masih belum bisa Karena masih ada api di belakang Tapi diperhitungkan sekitar 20-an rumah Seluruhnya Pak? Ya, satu mesolah Dari Belawan Sumatera Utara Parsarawan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!